Ya pemirsa, dua orang remaja di kota Jambi menjadi korban penganyayaan oleh diduga geng motor hingga mengalami luka bacok di bagian tangan dan punggung. Penyerangan geng motor tersebut terjadi saat para korban hendak pulang ke rumah. Dua remaja di kota Jambi kembali menjadi korban penganyayaan oleh pelasan orang tak dikenal. Para pelaku penganyayaan diduga merupakan anggota geng motor yang kerap membuat resah masyarakat di wilayah kota Jambi. Kedua korban yakni Aka, 18 tahun, warga Kelurahan Bagangpete, Kejamatan Alambara, Jokota Jambi, dan FK, 17 tahun. Keduanya menjadi korban pengeroyokan oleh diduga geng motor di waktu yang berbeda namun dengan lokasi yang berdekatan. Korban Aka dikeroyok pada Kamis Dinihari 24 November 2022 lalu. Aka mengalami luka bacok di bagian jari-jari kiri dan tangan kanannya. Sementara korban FK dikeroyok pada Minggu Dinihari 26 November 2022 lalu. FK mengalami luka bacok di bagian lengan kanan dan punggung belaka. Peristiwa pengeroyokan terjadi di dekat kampus Universitas Muhammadiyah Jambi, Kelurahan Simpang 4 Sipin, Kejamatan Tlanaipura, Kota Jambi. Ada kendala rusak mas, jadi pas di lorong itu kami dorong sampai ke Muhammadiyah mas, karena mencari tempat yang terang. Sampai situ lelian motor, rupanya gak bisa diperbaikin. Jadi nelpon saudara abang, sedalam itu datanglah abang kan, terus baru mau pulang, mau di step-in tuh, gengster itu lewat. Pertama mas, lewat satu motor, terus disusul yang ke belakang, manggil yang di depan tuh, Ui co, aduh budaknya lah. Jadi, muter orang itu, langsung nyamperin kami mas. Langsung ditanyai, kamu ngapain disini? Kami bilang lah, motor kami mau gogok bang, ini kan mau balik, terus dia bilang, balik lah kamu, sekalian dipukul bala kami, di pecinya. Iya bang, ini kami mau balik, kamu bilang kan, balik lah, kecil lagi kami mas, lubuk gitu kan. Terus, salah satu dari mereka, ada yang turun, memamerin celurit gitu, nah baru dia bilang, dah lah abang sebeg katanya kan. Terus, salah satu dari mereka yang mukulin tuh, dia ngomong, tahan dulu, disininya ada CCTV katanya, tarik beg keluar dulu katanya. Nah lah abang sebeg juga katanya kan. Langsung dia bacok pertanung itu di daerah belakang kepala, terus dia ditangkis, kami dorong, jatuh dia kan. Terus, salah satu dari mereka lagi tuh, pakai celurit lagi, datangin kami lagi. Ui melawan yang kau nida katanya. Terus, dibacokin lagi mas, kami takis lagi, terus kami lihat sejaring perangai juga orangnya, pakai segitu semua, terus dari depan tuh, orang tuh, berlari kayak nijat, kami pakai parang. Nah, langsung di kapaknya kami pakai parang tuh, kami takis lagi, bagi tangan kanan tuh, langsung kami tabur, ke perkarangan keluarga. HP-nya di lorong Muhammadiyah mas, mas, lorong itu kan, kami mau arah balai mas, langsung tuh, satu rembolan, dia ikut tuh, langsung ngeget mas, di lorong mas, dia, tidak banyak ngomong mas, langsung angkat curit mas, membacok kami mas. Nah, pas dibacok tuh, dia turun dari motor mas, untuk, menjar lagi mas, mau membacok lagi, kami tangkis mas, pakai tangan kanan. Nah, disitu kami ngumpul lah mas, masih ada di motor kan. Dalam itu hari lagi dari belakang mas, ngejir mas, lorong turun, kejam motor kami mas. Kami tak peduli lah mas, terus beri mas. Korban berharap pihak kepolisian dapat menangkap pelaku, dan mengungkap kasus perandalan jalanan, yang meresahkan tersebut. Di Mas Anjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!